Lentera Maut Jilid 19. Dengan gesi T. Ang Hon Chin lompat menyamping sehingga banring itu menghajar batu cadas di dekat tempat tadi dia berdiri lalu T. Ang Hon Chin mengirim sebuah tikaman memakai gerak tipe macan betina merebut mangsa, dan tikamannya itu mengarah bagian dadak we e tian teng. To Ako dan Ngo Te E, bersabarlah dan mari kita bicara lagi seruli boksen yang masin berusaha hendak mendamaikan. Akan tetapi, waktu T. Ang Hon Chin melihat goloknya hendak ditangkis memakai banring, maka golok yang menikam itu betul meneruskan penyerangannya, sebaliknya golok yang lain yang menabas batang leher we e tian teng. Dalam kagetnya, tidak sempat we e tian peng berkelit ataupun menangkis. Cukup gesit buat dia menundukkan kepala, sehingga nyaris kepalanya itu putus, akan tetapi ikat rambutnya putus menjadi mangsa golok. Pucat mukanya kwe e tian peng yang hampir kehilangan kepala, dan dia menjadi lebih pucat lagi waktu golok di tangan yang lain dari T. Ang Hon Chin sedang meluncur hendak menikam, sehingga dia harus lompat mundur dengan rambut terurai lepas dari ikatannya. Ji Eko, jangan terdengar lagi teriak suara li bok seng, yang sekaligus telah memperingatkan T. Ang Hon Chin dari suatu serangan bokongan yang sedang dilakukan oleh Nio Hoan Eng. Melihat keadaan gawat dan membahayakan bagi kwe e tian peng, ternyata Nima Hoan Eng telah menyerang secara membokong memakai tiga batang pisau terbang yang dilakukan secara beruntun. T. Ang Hon Chin menduga pada suatu serangan gelap, waktu dia mendengar teriak suara li bok seng. Dia sempat berkelit dari pisau pertama yang mengarah bagian tunggung, lalu menangkis pisau kedua memakai goloknya, akan tetapi pisau ketiga mendahulukan gerakannya, sehingga berhasil membenam di dada sebelah kiri. T. Ang Hon Chin sangat marah dengan perbuatan Nio Hoan Eng, sampai dia perdengarkan suara mengejek. Kedua tangannya memegang sepasang goloknya, dan dia tidak sempat mencabut pisau terbang yang membenam di dadanya, sebab waktu itu kwe e tian peng sudah melakukan serangan lagi. Kwe e tian peng sempat melihat bahwa T. Ang Hon Chin sudah terkena serangan pisaunya Nio Hoan Eng, dan dia tahu benar bahwa pisau itu mengandung bisa racun yang dapat melumpuhkan anggota badan. Dari itu dia sengaja melakukan penyerangan cepat-cepat, supaya T. Ang Hon Chin tidak mempunyai kesempatan buat mencabut pisau itu agar bisa racun dapat terus memasuki tubuhnya. Dengan gerak tipe macan hitam menghibas ekor, maka T. Ang Hon Chin menangkis serangan kwe e tian peng yang datangnya dari bagian belakangnya, lalu tubuhnya melesat mendekati Nio Hoan Eng yang dia serang dengan suatu tikaman. Nio Hoan Eng tertawa menghina. Dia tahu benar bahwa bisa racun dari pisaunya akan segera perlihatkan hasil kerjanya. Dia bersenjata sepasang ruyung besi, dan dengan senjata di tangan kanannya, dia menangkis goloknya T. Ang Hon Chin, akan tetapi di luar dugaannya tenaga T. Ang Hon Chin sangat besar, mengakibatkan dia terjerumus beberapa langkah ke belakang, dan dia akan tewas sekiranya T. Ang Hon Chin sempat menyerang dia untuk kedua kalinya. Memang waktu itu T. Ang Hon Chin sudah harus menghindar lagi dari serangannya kwe e tian peng, yang sengaja hendak menolong Nio Hoan Eng. Dan sehabis berkelit menghindar dari serangan kwe e tian peng, maka T. Ang Hon Chin sudah mendekati Nio Hoan Eng lagi yang langsung dia serang. Dengan sebuah tikaman sambil dia lompat menerkam. Nio Hoan Eng masih gugup, dan tangannya masih terasa sakit, bekas dia menangkis serangan T. Ang Hon Chin tadi, dari itu kali ini dia tidak berani menangkis, akan tetapi dia lompat mundur untuk menghindar, hanya serangan T. Ang Hon Chin itu merupakan serangan beruntun, dan tikaman goloknya bagaikan terus membayangi tubuh Nio Hoan Eng, sampai akhirnya pundak kiri Nio Hoan Eng terkena tikaman golok, yang untungnya tidak membahayakan nyawa, sebab T. Ang Hon Chin harus lagi-lagi menghindar dari serangan kwe e tian peng, yang datang menolong tepat pada waktunya. Setelah berkelit dari serangan kwe e tian peng, maka T. Ang Hon Chin melakukan serangan balasan, dan dia bahkan menyerang dengan hebat, mengirim tiga serangan secara beruntun dan ganti-berganti golok, membikin kwe e tian peng harus mundur beberapa langkah ke belakang, sampai Nio Hoan Eng menyerang secara terpaksa, buat menolong Seng To Ako dan serangan berikutnya dari T. Ang Hon Chin kemudian beralih kepada orang Yark sudah melukai dia dengan sebatang pisau yang mengandung bisa racun. Gou T. E. Hentikan perlawananmu teriak lagi Li Bok Seng, yang sekarang kelihatan menjadi gugup. S. M. T. E. Apakah kau tidak mau membantu kami? Ini tanda tanya kwe e tian peng ikut berteriak, sambil dia mengepung T. Ang Hon Chin dalam pertempuran yang serba cepat itu. Di pihak T. Ang Hon Chin, dia sekarang kelihatan menjadi gugup, oleh karena bisa racun yang sudah perlihatkan hasil kerjanya, di samping dia masih ragukan entah berapa lama lagi Li Bok Seng dapat berpeluk tangan. Dan kalau sampai Li Bok Seng ikut mengepung, maka benar-benar tidak ada harapan lagi buat dia memenangkan pertempuran itu. Akhirnya apa yang ditakuti oleh Teng Hon Chin itu benar-benar terjadi. Li Bok Seng lompat memasuki kancah pertempuran dengan pedang siap di tangan. Dia bentur golok. Teng Hon Chin yang sedang mengarah Nima Ho An Eng, dan kakinya pun ikut bekerja menendang lengan kiri T. Ang Hon Chin, sehingga golok yang dipegangnya menjadi terlepas. Bodoh seharusnya sudah sejak tadi kau lakukan tanda seru kata Li Bok Seng memperingatkan akan tetapi cukup perlahan suaranya, Maksudnya kalau sejak tadi Teng Hon Chin melepaskan salah satu goloknya, maka sebelah tangannya menjadi bebas buat mencabut pisau terbang yang membenam di dadanya sehingga bisa racun tidak terlalu banyak yang memasuki tubuh Teng Hon Chin. Seperti orang yang baru menyadari, maka cepat-cepat Teng Hon Chin mencabut pisau terbang yang membenam di bagian dadanya, dan selekas itu juga pisau itu dialontarkan ke arah Nima Ho An Eng, berhasil membenam di bagian perut Nio Ho An Eng. Akan tetapi tepat di saat Nio Ho An Eng berhasil mencabut pisau yang membenam di perutnya maka saat itu pula tubuh Teng Hon Chin terguling jatuh di dekatnya, karena terkena libatan senjata bandering Kwe E Tian Teng. Meskipun dia sudah terjatuh, akan tetapi Teng Hon Chin masih berusaha hendak membacok sepasang kaki Nima Ho An Eng sehingga Nio Ho An Eng harus lompat tinggi-tinggi untuk menghindar, sedangkan pada waktu itu sebuah bandering Kwe E Tian Teng berhasil menghajar kepala Teng Hon Chin yang belum sempat lompat bangun, sehingga metu bandering itu membenam di kepalanya dengan darah dan otak berhamburan keluar. Mari kita serbu rumahnya, dan kita cari pedang Teng Liong Kiam Tanda Seru kata Kwe E Tian Teng tanpa dia menghiraukan Luka Nio Ho An Eng yang sudah mengalirkan darah. Sejenak Li Bok Seng berdiri ragu-ragu di dekat mayat Teng Hon Chin, lalu dia teringat dengan si bocah Teng Lan Hua yang ingin dia selamatkan, dari itu cepat-cepat dia menyusul. Kwe E Tian Peng dan Nima Ho An Eng yang sudah lebih dulu menyusuri Gunung Chow Le San ada petpatah yang mengatakan, bahwa apa yang harus terjadi, pasti akan terjadi. Sekiranya Teng Lan Hua tidak bertemu dengan Li Bok Seng, sudah tentu Teng Hon Chin pasti tidak terbinasa, atau sekiranya Wia Keng Siang berdua Liao Pe Jin berhasil bertemu dengan Kwe E Tian Peng bertiga yang sedang mendaki Gunung Chow Le San, maka segala peristiwa akan menjadi berlainan. Memang tidak bosan-bosan Wia Keng Siang mencari jejak sisa-sisa pemimpin berandal dari Gunung Chin San terkadang dia berkelana seorang diri, terkadang ia ditemani oleh Liao Pe Jin sahabatnya. Demikian hari itu mereka melakukan perjalanan berdua, dan Liao Pe Jin melihat rombongan Kwe E Tian Peng yang mendaki Gunung Chow Le San, akan tetapi mereka tidak berhasil menemukan rombongan Kwe E Tian Peng yang sedang bertempur di Lembah Chow Kazet Le San yang memang jarang didatangi orang. Apakah Liao Heng tidak salah lihat tanya Wia Keng Siang, karena hampir setengah harian mereka mencari-cari di atas Gunung Chow Le San yang tinggi dan luas itu? Pasti tidak, sahut Liao Pe Jin, akan tetapi keduanya lalu beristirahat, duduk mengawasi ke sekitar tempat itu, sambil mereka makan bekal mereka yang berupa penganan kering. Bagian sana yang kita belum periksa, akhirnya kata Liao Pe Jin, sambil dia menunjuk ke arah bagian selatan di tempat yang kelihatan banyak batu-batu cadas yang besar-besar, Wia Keng Siang membuka tutup airnya dan diminumnya isinya, sementara sepasang matanya ikut mengawasi arah yang ditunjuk oleh sahabatnya, sampai kemudian mereka melangkahkan kaki. Mereka setelah merasa cukup beristirahat. Itulah lembah Gunung Chow Le San, tempat berlangsungnya pertempuran tadi, akan tetapi saat itu sudah sunyi tidak terdengar lagi bunyi suara sesuatu, hanya mayatan Hon Chin yang masih memujur yang mereka temui. Inilah mayat Engkel Yong Tau Teng Hon Chin. Kata Wee Keng Siang, setelah dengan susah payah dia meneliti, sebab muka Teng Hon Chin penuh darah bercampur otak yang pecah berhamburan. Kalau begitu, Kwee Tian Peng bertiga telah berhasil menemui dia, entah di mana mereka sekarang, kata Liao Pe Jin, yang teringat dengan pengakuan Su Liyong Tau Tia Keng Jie di rumahnya si ular kepala dua Chow Akim Hin. Tentunya pedang Ceng Leong Kiam sekarang berada pada mereka bertiga, kata lagi Wee Keng Siang dengan dugaannya. Marilah kita cari mereka, mudah-mudahan mereka mengumpat di atas gunung ini, kata lagi Liao Pe Jin yang mengajak temannya. Keduanya lalu mengitari lagi lembah Chow Le San sampai kemudian mereka menemukan seorang anak perempuan kecil berdiri pingsan dengan sepasang kaki terendam di dalam air selokan, dan sepasang tangan merangkul gili-gili, akan tetapi sepasang kepalanya yang kecil masih memegang sepasang pedang Ceng Leong Kiam. Dia pingsan terlalu lama menahan hawa dingin, kata Liao Pe Jin yang sudah mengangkat dan merebahkan Teang Lan Hua yang bahkan dia berikan sebuti robat pil merah. Lalu dia berkata lagi, mungkin nyawanya dapat kita selamatkan akan tetapi sepasang kakinya sudah lumpuh, karena darah dan daging yang membeku. Inilah pedang Ceng Leong Kiam, seruia kengsi yang terkejut, karena dia telah mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Sekilas Liao Pe Jin memandang terpesona dengan sinar hijau yang keluar memantul kena cahaya sinar matahari, kemudian teruskan usahanya menolong Teng Lan Hua yang biar bahkan tengkurap lalu tangan kanan. Liao Pe Jin mengusap ke bagian punggung karena dengan menyalurkan tenaga dalam, dia hendak memberikan hawa panas bagi Teng Lan Hua. Lewat beberapa saat kemudian kelihatan Teng Lan Hua siuman dan membuka sepasang matanya. Hawa dingin masih dia rasakan di dalam tubuhnya, meskipun waktu itu dia sudah berpeluh akibat disalurkannya hawa panas ke dalam tubuhnya oleh Liao Pe Jin. Bocah itu kemudian mampu membalik tubuhnya, bahkan mampu dia berduduk. Dia terpesona berbareng terkejut melihat kehadiran dua orang laki-laki yang sedang memegang sepasang pedang Ceng Leong Kiam. Berikan kembali pedangku seru Teng Lan Hua, sambil dia berusaha hendak bangun berdiri dan hendak merebut sepasang pedang Ceng Leong Kiam dari tangan Wee Keng Siang, akan tetapi dia tidak mampu melakukan niatnya, karena sepasang kakinya yang sudah lumpuh sebatas paha. Dengan suara yang lemah lembut, Liao Pe Jin membujuk dan merangkul, akan tetapi Teng Lan Hua merontah-rontah hendak melepaskan diri, dan dia baru menjadi tenang setelah Wee Keng Siang menyarungkan lagi pedang Ceng Leong Kiam, dan pedang itu diserahkan kepada Teng Lan Hua. Teng Lan Hua merangkul rat-rat sepasang pedang Ceng Leong Kiam, takut dia untuk teriepas lagi dari pegangannya, akan tetapi mau dia menjawab pertanyaan Liao Pe Jin tentang nama dan tentang ayahnya. Dua bersahabat Liao Pe Jin dan Wee Keng Siang kelihatan terkejut, ketika mereka mengetahui bahwa mereka sedang berhadapan dengan anaknya bekas Ngo Leong Tau Teng Hon Chin. Hampir saja Wee Keng Siang bermaksud hendak membunuh Teng Lan Hua, karena menganggap semua keluarganya sudah binasa akibat perbuatan Teng Hon Chin, akan tetapi dia sempat berpikir lebih panjang, sehingga tidak terjadi dia membinasakan Teng Lan Hua. Sementara itu Liao Pe Jin kemudian menggendong Teng Lan Hua dan mengajak sahabatnya buat kembali ke tempat mayat Teng Hon Chin yang masih rebah membujur dan sekali lagi Teng Lan Hua menjadi pingsan, karena tak hentinya dia menangis sambil dia merangkul tubuh ayahnya yang sudah kaku Sedangkan Wee Keng Siang berdua Liao Pe Jin bersusah payah membuat makam buat Teng Hon Chin. Setelah memakamkan bekas Ngo Leong Tau Teng Hon Chin, maka dengan menggendong Teng Lan Hua, kedua bersahabat itu mendatangi rumah almarhum Teng Hon Chin, oleh karena Wee Keng Siang berpendapat bahwa mereka boleh mengambil semua harta benda milik Teng Hon Chin, buat mereka gunakan untuk menolong rakyat jelata yang waktu itu banyak menderita, dan di dalam perjalanan itu Teng Lan Hua menceritakan awal kisah yang mengakibatkan ayahnya terbunuh yakni dimulai dengan datangnya si Kelana yang dia kenal namanya sebagai Paman Li, sampai kemudian ayahnya mengajak dia mendatangi lembah Chou Leisan dan dia diumpatkan di dalam selokan yang mengalirkan air gunung sangat dingin, sehingga mengakibatkan sepasang kakinya menjadi lumpuh. Adalah setelah mereka tiba di tempat yang mereka tuju, maka ketiga insan itu menjadi sangat terkejut, karena yang mereka temui adalah sisa rumah Teng Hon Chin yang sudah dibakar habis, dengan beberapa tempat masih kelihatan asap yang mengepul disertai dengan sisa-sisa api yang membara. Yakin Liao Pe Jin berdua Wee Keng Siang, bahwa semua kejadian ini adalah sebagai hasil perbuatan Li Bok Siang bertiga dengan Kue E Tian Peng dan Nima Ho An Eng. Akan tetapi apa daya yang mereka harus lakukan? Ketika bekas pemimpin berandal dari Gunung Chin San itu sudah tidak kelihatan bayangannya, dan dua bersahabat itu tidak mengetahui di mana tempat menetap Li Bok Siang bertiga, juga Teng Lan Hoa tidak mengetahui. Akhirnya dua bersahabat itu meninggalkan bekas rumah almarhum Teng Hon Chin, dan Liao Pe Jin tetap menggendong Teng Lan Hoa, sedangkan sepasang pedang Ceng Leong Kiam dibungkus rapi, supaya tidak terlihat orang di sepanjang perjalanan, akan tetapi tetap dipegang oleh Teng Lan Hoa yang tidak mau terpisah dengan sepasang pedang itu, yang dianggapnya sebagai benda peninggalan dari ayahnya. Sejak hari itu Teng Lan Hoa menetap di rumahnya Liao Pe Jin, belajar jalan memakai sepasang tongkat, sampai kemudian sanggup Teng Lan Hoa belajar ilmu silat di bawah asuhan Liao Pe Jin. Ternyata Teng Lan Hoa tumbuh menjadi seorang anak darah yang berhati keras bagaikan baja, pantang mundur dalam menghadapi berbagai kesukaran dalam menerima pelajaran, bahkan tak mau menerima bantuan dari lain orang, termasuk lima murid-murid Liao Pe Jin yang lainnya, dan dia lebih senang berada seorang diri. Adalah berkat semangat yang membara ditambah bakatnya yang istimewa, maka Teng Lan Hoa berhasil memiliki ilmu silat yang mahir, serta ilmu ringan tubuh yang mencapai batas kemampuannya. Selama mengikuti gurunya, tak sedikit pun juga Teng Lan Hoa melupakan dendamnya terhadap musuh-musuh yang telah membinasakan ayahnya, terutama terhadap si Paman Li yang sangat dibencinya. Adalah setelah darah yang cacat sepasang kakinya itu mendapat perkenan dari gurunya, maka dia melakukan perjalanan seorang diri, mencari musuh-musuh yang sudah membinasakan ayahnya. Air mata membasahi muka darah yang cacat sepasang kakinya itu, pada waktu dia hendak berpisah dengan gurunya. Di dalam hati dia berjanji bahwa dia akan kembali setelah tugasnya selesai, dan dia akan terus mendampingi gurunya, hidup menyendiri di lembah pasir putih. Darah cacat yang sepasang kakinya lumpuh itu, mulai berkelana seorang diri. Dia berjalan memakai bantuan serasang tongkat yang bukan sembarang tongkat. Sepasang tongkatnya itu kelihatannya seperti dibikin dari bahan kayu yang mirip seperti dahan atau cabang pohon berukuran sebatas bagian bawah punda untuk menahan tubuhnya. Akan tetapi, sepasang tongkat yang kelihatannya dari kayu itu, sebenarnya dibikin dari bahan logam yang ampuh dan tahan uji, tidak mudah rusak meskipun kena benturan dengan senjata tajam, dan tongkat dari bahan logam itu sebenarnya merupakan sarung-sarung pedang Cheng Liong Kiam. Dengan demikian, secara sepintas lalu orang-orang tidak akan menduga, bahwa darah cacat yang sepasang kakinya itu membekal senjata, bahkan tidak menduga bahwa darah yang cacat itu memiliki ilmu silat yang mahir. Dengan caranya yang sangat terlatih untuk menggunakan pedangnya itu, darah Teng Lan Hua dapat melontarkan sarungnya ke atas udara, dan selagi sarung pedang itu melayang di udara bebas, maka pedang Cheng Liong Kiam siap mencari mangsa, setelah itu sarung pedang akan jatuh tepat pada pedang yang tetap dipegang oleh Teng Lan Hua, sehingga pada detik berikutnya pedang pusaka itu akan berubah menjadi tongkat penolong darah cacat itu berjalan. Baik kepada gurunya maupun kepada Wia Keng Siang yang dia sebut Paman Wia, tak pernah Teng Lan Hua mengatakan bahwa waktu dia masih kecil, pernah terjadi percakapan antara dia dengan si Kelana Paman Li, dan secara tidak terpikir oleh Li Bok Seng, waktu itu Li Bok Seng memberitahukan alamatnya, di suatu kota kecil yang disebut Bok Kitin, yang jauh terpisah dari letak lembah pasir putih. Untuk mencapai kota kecil itu, jelas suatu perjalanan jarak jauh yang harus ditempuh dengan jalan kaki oleh seorang darah yang bahkan cacat sepasang kakinya. Namun demikian Teng Lan Hua melakukannya dengan semangat yang membara. Darah yang cacat sepasang kakinya itu, masih muda usianya dan cantik mukanya, sehingga betapapun halnya, sudah tentu dia bakal banyak menemukan rintangan, bahkan hinaan yang sewaktu-waktu dapat mematahkan semangatnya atau membuat dia menjadi rendah diri. Untuk pertama kalinya dia memasuki daerah Rimba Persilatan, maka kemarahannya sudah seringkali terjadi, melulu kalau orang mengejek dia yang sepasang kakinya cacat, atau kemarahannya itu jadi meluap, karena ternyata di kalangan Rimba Persilatan masih saja terdapat orang-orang yang tidak bosan-bosan mencari sepasang pedang Cheng Liong Kiam, bahkan masih ada orang-orang yang menyelidiki atau mencari jejak Teng Hon Chin, almarhum ayahnya Teng Lan Hua karena belum banyak yang mengetahui bahwa Teng Hon Chin sudah binasa. Langkah kaki darah Teng Lan Hua menuntun dia untuk lebih dahulu mendaki gunung Chow Leisan dan dengan ilmu ringan tubuh yang sudah mencapai batas kemampuannya, dengan mudah Teng Lan Hua lompat dari satu tebing ke tebing lain, untuk dia mencapai lembah Chow Leisan, dan darah yang cacat sepasang kakinya itu lompat, adalah dengan menekan sepasang tongkatnya, lalu tubuhnya melesat bagaikan terbang dan diahinggap dengan tongkatnya yang siap untuk menahan tubuhnya. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa sukarnya darah yang cacat sepasang kakinya itu belajar dan melapih diri, di bawah asuhannya Tiao Pejin yang memiliki kesabaran tak terbatas. Air matu darah yang cacat sepasang kakinya kembali membasahi mukanya dengan sangat derasnya, waktu berlutut di dekat makam ayahnya, dan terbayang lagi olehnya betapa dahulu dia digendong oleh ayahnya waktu melintasi tebing-tebing itu, dan dia tertawa bangga dengan kemampuan seng ayah, yang di atas sangka hari itu maut telah merenggut nyawa ayahnya. Diselokan atau tempat saluran air mengalir, tempat dahulu dia umpatkan diri, atau diumpatkan, yang membawa akibat sepasang kakinya menjadi lumpuh, dia berhenti lalu dengan sebelah tangannya dia memegang air selokan itu yang tetap terasa sangat dingin sedingin belasan tahun yang lalu waktu tubuhnya terendam sebatas paha, dan yang tanpa setau seng ayah sebab keadaan seng ayah yang waktu itu sangat gugup. Air selokan yang dingin itu kemudian diusapkan pada mukanya, dan sejenak dia berpikir, kalau tidak terjadi dia diumpatkan di dalam selokan itu, sudah tentu musuh-musuh ayahnya akan menemukan dia, dan pedang Ceng Liong Kiam pasti sudah dirampas bahkan nyawanya tidak mungkin dapat dilindungi lagi, sebab pada waktu itu sudah pasti dia tidak akan rela atau membiarkan ayahnya dibinasakan orang. Meskipun pada waktu itu dia masih merupakan seorang bocah yang tidak berdaya. Kemudian sekali lagi darah yang cacat sepasang kakinya itu mendatangi makam ayahnya, dan untuk yang kesekian kalinya dia menangis dan meratap, sambil dia merangkul gundukan tanah yang sudah hampir merata, lalu diambilnya segumpal tanah makam itu, yang dia bungkus dan anggap sebagai abu jenazah ayahnya dan bungkusan tanah itu. Dia simpan hati-hati di balik bajunya setelah itu baru dia pamitan dengan meninggalkan janji bahwa dia akan membalas dendam mayahnya. Pada suatu hari yang cerah Teng Lan Hwa tiba di suatu kota kecil yang dinamakan Lan Kuan, dan di kota yang kecil itu dia mencari sebuah rumah penginapan buat dia beristirahat dan bermalam. Pada waktu makan di ruang tamu, darah yang cacat sepasang kakinya itu mendengar percakapan sekelompok orang-orang, dan sepintas lalu Teng Lan Hwa mendengar bahwa orang-orang itu menyebut tentang sepasang pedang Ceng Leong Kiam. Mereka yang sedang bercakap-cakap itu terdiri dari tiga orang laki-laki. Yang dua sudah cukup tua, sedangkan yang seorang lagi berupa seorang pemuda dengan muka penuh tanda bekas jerawat, dan mata pemuda itu justru seringkali mencuri lihat ke arah Teng Lan Hwa yang duduk seorang diri, sementara pada wajah mukanya yang bopeng, terlihat suatu senyum bagaikan sedang mengejek. Dari keterangan yang dia peroleh melalui seorang pelayan, maka Teng Lan Hwa mengetahui bahwa kedua orang laki-laki yang sudah cukup tua umurnya itu, memang menginap di rumah penginapan itu, sedangkan si pemuda katanya memang merupakan warga kota Lankuan, akan tetapi tidak diketahui namanya oleh si pelayan itu. Aku juga tidak perlu mengetahui siapa namanya kata Teng Lan Hwa dengan muka bengis, membikin si pelayan itu terpesona heran dan gentar, padahal dia menyangka darah itu tertarik dengan si pemuda muka bopeng, karena pakaian pemuda itu kelihatan mewah dari bahan yang mahal, menandakan dia anak seorang yang berduit, biar jelek orangnya, asal duitnya banyak, pelayan itu menggerutu di dalam hati, selagi dia pergi menjauhi tempat Teng Lan Hwa, yang dianggap sebagai darat pemarah, padahal sepasang kakinya cacat. Sehabis waktu makan, maka Teng Lan Hwa tidak bosan-bosan memperhatikan kedua laki-laki yang sudah cukup tua umurnya itu, yang dia yakin pasti memiliki kepandayan ilmu silat yang mahir, sedangkan lepak kamar mereka, sudah pasti pula diketahui oleh Teng Lan Hwa. Malam harinya, sepasang pelingat Teng Lan Hwa yang sudah terlatih baik, mendengar bunyi suara yang tidak wajar di atas genteng. Dengan cepat Teng Lan Hwa sudah berdiri di dekat jendela kamarnya, dengan sepasang tongkatnya yang istimewa. Lalu di lain detik dia sudah berada di luar kamar, dan dia umpatkan diri di bagian tempat yang gelap sambil pandangan matanya yang tajam meneliti keadaan tempat di sekitar dia berada, sampai kemudian sempat dia melihat adanya dua bayangan orang yang sedang berlari di atas genteng rumah, menjauhi dari rumah penginapan itu. Darah yang cacat sepasang kakinya itu kemudian menekan ujung sebelah tongkatnya yang istimewa, lalu tubuhnya melesat bagaikan terbang di udara, dan dia hinggap jauh di atas genteng rumah seseorang, lalu sebelah tongkatnya yang lain menekan ringan di atas genteng rumah itu, dan tubuhnya melayang lagi sehingga dalam beberapa kali lompatan dan dia sudah berada tidak terpisah jauh dari kedua bayangan itu, akan tetapi dia sengaja berada tidak terlalu dekat. Membiarkan kedua bayangan itu meneruskan lari mereka, karena Teng Lan Hau bermaksud hendak terus membayangi. Dua bayangan orang itu, ternyata adalah dua orang laki-laki yang umurnya sudah cukup tua, yang memang sedang diperhatikan oleh Teng Lan Hau. Mereka berlari-lari tanpa mereka mengetahui adanya seseorang yang mengikuti mereka dengan carry yang istimewa, sampai di lain saat mereka berhenti di depan sebuah rumah yang besar dan luas. Sejenak mereka memperhatikan keadaan di sekitar rumah itu, lalu mereka masuk dengan melompati tembok halaman yang cukup tinggi, dengan dibayangi terus oleh Teng Lan Hau. Kedua orang-orang itu kemudian berhenti di dekat sebuah jendela kamar yang terbesar dari rumah itu, lalu yang seorang kelihatan memasuki sesuatu benda ke dalam kamar melalui sela-sela daun jendela yang mereka buka memakai ujung golok, dan daun jendela itu mereka tutup lagi, setelah orang tadi memasuki sesuatu benda ke bagian dalam kamar. Dari tempat dia umpatkan diri dan dari tiupan angin malam, darah yang sepasang kakinya cacat itu sempat merasakan sesuatu bau yang cukup harum, membuat dia teringat dengan asap membuat orang pulas tertidur, yang biasa digunakan oleh maling-maling kecil, atau bajingan-bajangan tengik dalam melakukan kejahatannya, seperti yang gurunya pernah ceritakan. Darah yang cacat sepasang kakinya itu tidak terpengaruh dengan bau asap penidur itu, sebab dia berada di udara yang terbuka. Demikian pula dengan kedua orang laki-laki itu yang berdiri menunggu sejenak, dengan sikapnya yang waspada khawatir kalau ada orang yang mengetahui perbuatan mereka. Setelah menunggu sesaat lamanya, maka dilihat oleh darah yang cacat sepasang kakinya itu, bahwa kedua orang dua itu memasuki kamar, sehingga Teng Lan Hua lalu mendekati daun jendela dan mengintai, di mana dilihatnya kedua orang laki-laki itu sedang membungkus sejumlah uang perak dan perhiasan, setelah itu mereka bergegas hendak keluar lagi. Kembali Teng Lan Hua umpatkan dirinya, akan tetapi dia segera mengejar waktu kedua laki-laki itu lari, dan anehnya mereka lari tidak menuju ke tempat mereka menginapi, sebaliknya mereka mengambil arah keluar kota. Oleh karena merasa heran, maka Teng Lan Hua terus membayangi kedua orang laki-laki itu sampai mereka tiba di perbatasan kota, dan mereka lalu memasuki sebuah kuil. Darah yang cacat sepasang kakinya itu menjadi semakin merasa heran bagaimana mungkin kedua pencuri itu memasuki sebuah kuil, suatu tempat yang biasanya dihuni oleh orang-orang suci. Apakah para imam di situ merupakan komplotansi pencuri? Malam itu sinar bulan agak suram, sedangkan angin malah meniup perlahan, membikin pohon-pohon di dekat kuil itu perdengarkan bunyi suara daun-daun yang tertiup angin. Di saat Teng Lan Hua ingin ikut memasuki kuil itu, mendadak telinganya yang tajam mendengar adanya suara orang sedang mendatangi, sehingga cepat-cepat dia umpatkan dirinya lagi sampai kemudian dilihatnya yang sedang mendatangi itu adalah dua orang laki-laki lain. Kedua orang laki-laki yang baru datang itu juga merupakan orang-orang yang aneh. Sebab yang seorang kelihatan berpakaian mewah seperti seorang hartawan, dan dia berteman jalan dengan seorang pengemis. Keduanya merupakan orang-orang yang sudah cukup tua usianya. Kedua orang laki-laki yang baru datang itu hendak langsung memasuki kuil itu akan tetapi dari dalam kuil mendadak lompat keluar dua orang laki-laki yang ternyata adalah kedua orang laki-laki pencuri tadi. Choa Kau Chu, mengapa kau terlalu mendesak kami terdengar kata salah seorang dari kedua pencuri itu, kepada orang yang baru datang, yang sebenarnya adalah si ular kepala dua Choa Kim Hin, bersama rekannya yang setia mengikuti dia, yakni Kiam Kau Kiam San Ho, si biang pengemis dari persekutuan Hekin Kei Pang yang sudah berantakan. Kuan Hok dan Kuan Seng aku perintahkan kalian mencari pedang Cheng Leong Kiam, akan tetapi rupanya kalian tidak menghiraukan perintahku, sebaliknya kalian merajalela melakukan pencurian di beberapa kota, akan tetapi kalian tidak pernah membayar upeti. Apakah tidak wajib aku menghukum kalian demikian terdengar perkataan si ular kepala dua Choa Kim Hin? Choa Kim Hin, aku sudah bosan dengan lagak kau lain orang boleh mengakui kau sebagai ketua, akan tetapi aku tidak sedih seru Kuan Ho, sedangkan yang bicara pertama kali tadi adalah Kuan Seng. HMM, geram si ular kepala dua Choa Kim Hin yang sudah sangat marah, karena berbareng dengan itu dia telah mengeluarkan senjatanya yang sangat istimewa, yakni yang berupa alat penghitung atau Sui Poa. Ukurannya cukup panjang karena terdiri dari 14 baris, dan setiap baris terisi 7 butir biji Sui Poa, sehingga alat penghitung itu mempunyai 98 butir biji Sui Poa, yang semuanya dibuat dari bahan logam yang tahan uji. Waktu si ular kepala dua Choa Kim Hin mengguncangkan tangannya, maka terdengar bunyi suara biji-biji Sui Poa itu yang saling bentur, akan tetapi Kuan Ho dan Kuan Seng rupanya sudah tidak gentar lagi dengan ketua dari kawanan perampok dan pencuri itu bahkan Kuan Ho sudah menyiapkan goloknya, dan langsung menyerang dengan gerak tipe macan kumbang menerkam kijang. Si ular kepala dua Choa Kim Hin perdengarkan suara tawa mengejek, lalu dia bergerak. Dengan tipu jip Mui Hoan Tiaw atau memasuki pintu sambil berlompat, yakni berbareng dengan lompatannya yang menyamping, maka senjatanya yang istimewa ikut bergerak menyerang ke arah tiga bagian tubuh Kuan Ho yang waktu itu sedang lompat menerkam. Kuan Ho sangat terkejut, waktu melihat adanya tiga sinar dari biji-biji logam yang mengarah dia, akan tetapi dia tak kuasa menangkis ataupun berkelit, sehingga tiga biji-biji Sui Poa itu membenam di bagian kepala, tenggorokan dan leharnya. Hanya pekik mengerikan yang sempat Kuan Ho perdengarkan, lalu tubuhnya rubuh binasa. Kuan Seng menjadi sangat terkejut dan gentar, sebab dalam waktu sejurus saja kakaknya sudah rubuh binasa. Dia menjadi bingung dan gugup, apakah harus dia menolong kakaknya, atau harus melakukan penyerangan terhadap si ular kepala dua cowaka Imhin. Akan tetapi, pada saat itu dari dalam kuil sudah lompat keluar lagi seorang laki-laki lain, yang ternyata adalah si pemuda Muka Bopeng, yang petang tadi berada di tempat penginapan waktu bersantap. Ha 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 rupanya hari ini aku berjodoh dapat bertemu dengan kau cuco Akimhin kata si pemuda Muka Bopeng itu dengan nada suara mengejek. Hektometer lagakmu sangat menyebalkan, anak muda, kata si ular kepala dua cowaka Imhin, yang tidak senang melihat lagak dari si pemuda Muka Bopeng itu. Cowakimhin kau telah membinasakan seorang pembantuku, untuk itu tiada maaf bagimu seru si pemuda Muka Bopeng yang juga menjadi gusar, dan dia bahkan langsung menikam memakai pedangnya. Sekali lagi si ular kepala dua cowakimhin berkelit, seperti yang dia lakukan terhadap serangan Kuan Hok tadi, dan meluncurlah tiga butir biji-biji sui poa mencari sasaran pada si pemuda Muka Bopeng, akan tetapi kali ini Cowakimhin menjadi kecewa dan terkejut, sebab gerak menyerang si pemuda tadi hanya merupakan gerak menipu belaka sedangkan gerak yang sesungguhnya adalah justru menerkam ke arah tempat Cowakimhin lompat berkelit. Jelas bahwa perbuatan si pemuda Muka Bopeng itu adalah perbuatan seorang yang curang, sebab pada waktu si ular kepala dua Cowakimhin diserang oleh Kuan Hok tadi, diam-diam si pemuda Muka Bopeng itu mengintai dari dalam kuil, sehingga dia sudah mengira-ngira arah Cowakimhin bakal lompat berkelit. Dalam kagetnya, si ular kepala dua Cowakimhin tidak sempat lagi lompat berkelit, akan tetapi sempat dia menangkis memakai senjatanya yang istimewa memikin pedang dan alat sui poa beradu dengan mengeluarkan lelatu anak api sedang si pemuda Muka Bopeng yang tidak takut bahwa pedangnya akan cacat, bahkan telah melakukan penyerangan secara bergelombang sampai 18 kali serangan yang semuanya harus ditangkis oleh Cowakimhin memakai senjatanya yang istimewa yang selalu perdengarkan bunyi suara gemercik dari biji-biji sui poa yang saling terbentur, di samping bunyi suara kedua senjata mereka yang saling beradu itu. Di lain pihak, Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho sampai perdengarkan suara pujian karena gerak tubuh yang sangat gesit dan serangan-serangan yang berbahaya yang dilakukan oleh pemuda Muka Bopeng itu. Dia masih mengawasi terpesona waktu tiba-tiba dilihatnya Kuan Seng hendak membokong dengan serangan senjata Piau. Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho membentak dengan suara menyeramkan, membikin Kuan Seng Bata menyerang Chowakimhin, sebaliknya tiga batang Piau yang sudah diagunakan buat menyerang si biang pengemis. Adanya si ular kepala dua Chowakimhin dan Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho di kota Lankuan, adalah dalam rangka perjalanan mereka yang tetap hendak menemukan pedang Cheng Liong Kiam. Sejak mereka tidak berhasil merampas harta dari pihak berandal di atas gunung Chin San, karena telah didahulukan oleh pihak tentara penjajah, maka usaha mereka dialihkan untuk mencari sepasang pedang Cheng Liong Kiam. Sebagai kau cu atau ketua dari kawanan perampok atau kaum rimba persilatan golongan hitam, maka di samping melakukan perjalanan bersama Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho, telah pula Chowakimhin memerintahkan para anggotanya untuk bantu mencari sepasang pedang pusaka itu, sehingga semakin ramai orang-orang rimba persilatan yang membicarakan persoalan sepasang pedang pusaka itu. Di antara mereka yang menerima perintah itu, terdapat pula dua bersaudara Kuan Ho dan Kuan Seng. Kedua bersaudara ini terkenal sebagai maling-maling tunggal yang selalu bekerja berdua, tanpa memiliki anak buah, dan kedua bersaudara ini justeru yang sering bertemu dengan si ular kepala dua Chowakimhin, sehingga dua bersaudara ini yang paling sering mendapat teguran sehingga mereka merasa sangat didesak, sampai mereka mencari bantuan pada si pemuda mukabupeng yang bahkan mereka anggap sebagai atasan mereka, yang selalu membagi hasil barang-barang yang mereka curi. Pemuda mukabupeng itu ternyata sangat lihai ilmu silatnya, karena dia adalah salah seorang muridnya Leng Ho Attaisu dari puncak gunung Hang San, dan nama pemuda itu adalah Nio Beng Hoi, putra tunggal dari Nima Hoan Ho yang menjadi adik kandung dari Nio Hoan Eng, bekas Jialiong Tau di atas gunung Cinsan. Di pihak Kuan Seng, sudah tentu dia bukan merupakan lawan yang kuat buat Ciam Kowes Inke Ciam San Ho dan si Biang Pengemis ini langsung melakukan serangan balasan, setelah dia berhasil menghindar dari serangan tiga batang Piao tadi. Hanya dalam beberapa jurus saja, si Maling Kuan Seng dapat bertahan dari serangan yang dilakukan oleh si Biang Pengemis Ciam San Ho, lalu punggungnya kena hantaman, sampai dia rubuh dengan mulut muntahkan darah hidup. Si Biang Pengemis Ciam San Ho jadi tertawa mengejek, akan tetapi mendadak dia menjadi terkejut, sebab melihat Kau Cucu Akim Hin didesak oleh lawannya dan terancang nyawanya. Sekali lagi si Biang Pengemis Ciam San Ho perdengarkan suara yang menyeramkan, lalu tubuhnya lompat memasuki kancah pertempuran, dan pentungannya menghantam kepala si Mukabup, dengan gerak tipu Tai San Apteng atau gunung T.A.Y. San menindih. Dari Kuan Hock berdua Kuan Seng, memang sudah diketahui oleh Nio Beng Hoi, bahwa si Pengemis ini bukan merupakan sembelarang Pengemis, akan tetapi dia adalah si Biang Pengemis Ciam San Ho yang terkenal lihai memiliki tenaga besar dan berwatak bengis kejam. Kemudian sempat juga Nio Beng Hoi menyaksikan bahwa si Biang Pengemis Ciam San Ho dalam waktu yang singkat sudah dapat mengalahkan Kuan Seng, sehingga pemuda ini sengaja mendesak lawannya, supaya cepat-cepat dia dapat mengalahkan Cucu Akim Hin, sebab kalau dia tidak bekerja cepat maka akan terjadi dia bakal diketung oleh dua lawan yang kuat. Akan tetapi ternyata tidak mudah buat pemuda Nio Beng Hoi lekas-lekas mengalahkan si ular kepala dua Cucu Akim Hin, yang juga mahir ilmu silatnya, dan si Biang Pengemis Ciam San Ho benar-benar sudah menyerang seperti yang dia khawatirkan. Sengaja pemuda Nio Beng Hoi tidak mau menangkis tongkat si Biang Pengemis Ciam San Ho, yang diaketawi bertenaga besar. Dia berkelit menghindar dan sekaligus tubuhnya terpisah dari kedua lawannya akan tetapi kesempatan ini justru digunakan oleh si ular kepala dua Cucu Akim Hin dan buat dia melepas tiga butir biji-biji sui poa yang meluncur dengan pesat, membikin sekali lagi Nio Beng Hoi harus lompat berkelit dengan tubuh jungkir balik di atas udara bebas, dan tubuhnya itu terus mendekati si Biang Pengemis Ciam San Ho, yang dia serang dengan suatu tabasan memakai pedangnya. Si Biang Pengemis Ciam San Ho tertawa mengejek, lalu dia mengangkat pentungannya buat dia menangkis pedangnya Nio Beng Hoi, sedangkan pemuda itu tidak berdaya menghindar dari benturan senjata mereka, sehingga pemuda itu buru-buru mengerahkan tenaga dalamnya, buat dia bertahan dan menggempur. Suatu benturan yang berat segera terjadi pada senjata mereka itu. Tubuh Nio Beng Hoi yang masih berada di udara bebas terlempar balik, sedangkan tubuh si Biang Pengemis Ciam San Ho sempoyongan terjerumus menyamping, akan tetapi tidak sampai dia terjatuh. Pemuda Nio Beng Hoi tiba di bumi, dan berhasil dia mempertahankan diri buat tidak terjatuh, akan tetapi dia telah diserang lagi oleh si ular kepala dua Choa Kim Hin memakai tiga butir biji-biji suipau. Pemuda Nio Beng Hoi tidak sempat lompat menghindar dari serangan senjata istimewa itu, oleh karenanya dia putar pedangnya, memainkan jurus dari angin utara menyiup daun liu mengakibatkan biji-biji suipau itu terpental menyeleweng, lalu dia terkam si ular kepala dua Choa Kim Hin dengan geraknya seperti yang pertama kali dia serang musuh itu, sehingga sia-sia Choa Kim Hin lompat menyamping, dan sia-sia juga tiga butir biji-biji suipau yang dia lepaskan lagi waktu dia diterkam dengan gerak tipuan, sebaliknya lagi-lagi dia harus menghadap Nio Beng Hoi dalam suatu pertempuran yang rapat. Sekali lagi si biang pengemis Ciam San Hoi hendak membantu kawannya, akan tetapi secara mendadak dia batalkan niatnya sedangkan pandangan matanya terpesona mengawasi ke suatu arah. Juga orang-orang yang sedang bertempur, secara mendadak telah saling memisah diri, dan ikut mengawasi heran ke arah yang dilihat oleh si biang pengemis Ciam San Hoi karena di arah itu mereka melihat datangnya seorang perempuan muda yang sepasang kakinya lumpuh, yang bergerak mendatangi dengan perlahan memakai bantuan sepasang tongkatnya. Sekiranya mereka menemukan seorang darah cacat yang berjalan di waktu siang hari, dan di tempat yang ramai, sudah tentu mereka tidak akan terpesona heran, akan tetapi apa gerangan maksud darah cacat ini yang sengaja mendekati tempat pertempuran yang sedang terjadi di tengah malam dan di tempat yang sunyi. Di pihak si pemuda Nio Beng Hoi dia justru lebih merasa heran, karena dia mengetahui bahwa darah cacat itu menginap di tempat penginapan di dalam kota Lan Kuan, di tempat yang sama dengan Kuan Hok dan Kuan Seng menginap. Akan tetapi mengapa di tengah malam buta darah cacat itu berada di tempat sunyi yang jauhnya lebih dari lima liter pisah dari tempat penginapan. Akhirnya terdengar suara tawasi ular kepala dua Chow Akim Hin. Dia melihat dengan pandangan meto mengejek terhadap darah yang cacat sepasang kakinya itu, akan tetapi dia terpesona dengan wajah muka yang cantik menarik, mendatangkan niatnya yang tidak baik. Di lain pihak pandangan meto Teng Lan Hoa merah membara waktu melihat lagak si ular kepala dua Chow Akim Hin. Dia hentikan langkah kakinya waktu dia merasa sudah cukup dekat berada di antara ketiga orang laki-laki itu, lalu dengan suara dingin dia berkata, mengapa dia cok-cok di antara kalian sendiri bukankah kalian sedang mencari ini sengaja darah yang cacat sepasang kakinya ini tidak menunggu jawaban dari ketiga orang laki-laki itu dan sebelah tangannya bergerak sangat cepat, lalu sebelah tongkatnya melayang tinggi ke angkasa, akan tetapi tongkatnya yang istimewa itu, bagaikan merupakan sarung tongkat yang terbang ke atas udara, dan sebagai gantinya di tangan kanannya dia memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar hijau terkena pantulan sinar bulan yang buram. Itulah pedang Ceng Leong Kiam Serusi Ular Kepala Dua Chow Akim Hin, berbareng dengan suara si biang pengemis Ciam San Ho, yang kemudian disusul oleh suara pemuda Nio Beng Hoi, akan tetapi secepat itu juga sarung tongkat yang terbang tadi, telah kembali ke tempatnya, dan sepasang tangan Teng Lan Hua kelihatan seolah-olah dia memegang sepasang tongkat seperti semula dia datang. Itulah hasil suatu latihan yang cermat dan cukup memakan waktu dan kesabaran, sehingga Teng Lan Hua enak saja meluncurkan sarung tongkatnya, atau lebih tepat disebut sarung pedangnya, untuk kemudian sarung pedang itu meluncur balik dan kembali ke tempatnya, sedangkan soal jangka waktu yang diperlukan buat mengeluarkan sarung pedang itu dapat dikendalikan dengan tinggi atau rendahnya sarung pedang itu dilontarkan ke atas udara, dan dapat pula dilakukan dengan senaknya, ke bagian atau ke arah mana saja sarung pedang itu hendak dia lontarkan, akan tetapi akan tetap kembali pada tempatnya, semacam senjata buah merang. Konon sehabis mengeluarkan suara mereka, maka ketiga orang laki-laki itu bagaikan saling berlomba, serentak lompat menerekam Teng Lan Hua, hendak merebut sepasang pedang Ceng Leong Kiam, akan tetapi sebagai akibatnya mereka bertiga saling bentur, sedangkan Teng Lan Hua sudah menghilang dari tempatnya. Bajingan tengik aku ada di sini serudara yang cacat sepasang kakinya itu, perlahan suaranya tetapi terdengar tegas oleh ketiga orang laki-laki itu yang serentak sudah memutar tubuh, untuk melihat tempat Teng Lan Hua berdiri. Dalam keadaan yang tenang dan dapat menggunakan pikiran yang sehat, sudah tentu ketiga orang laki-laki itu akan menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang darah yang tinggi ilmenya akan tetapi waktu itu mereka sedang loba atau tamak hendak merebut pedang Ceng Leong Kiam dan bagaikan berlomba sekali lagi mereka menerekam, akan tetapi sekali lagi mereka kehilangan darah yang cacat sepasang kakinya itu, bahkan yang hebat, sambil melayang menghindar, darah yang sakti itu sempat memukul punggung si ular kepala dua Chowakim Hin memakai tongkatnya yang istimewa, sehingga si ular kepala dua Chowakim Hin tersungkur dan terjatuh dengan mulut mengeluarkan darah. Baru sekarang pemuda Nio Beng Hoi sadar bahwa mereka bukan berhadapan dengan sembelarang darah cacat, sebab dalam pertempuran melawan Chowakim Hin tadi, pemuda ini sudah mengetahui kemampuan lawannya, akan tetapi dengan mudah Chowakim Hin itu kena dipukul hingga jatuh dan berdarah oleh seorang darah yang cacat sepasang kakinya. Kemudian pikiran yang jernih mengingatkan da'akan kata pamannya, yaitu Nio Hoan Eng, yang mengatakan bahwa bekas Ngo Leong Tau Teng Hon Chin mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Teng Lan Hua yang kalau ada, usianya sedikit lebih muda dari umur dia, sebab dahulu datangnya Teng Lan Hua hilang tidak ditemukan. Awas dia adalah anaknya bekas Ngo Leong Tau Teng Hon Chin Tanda seru akhirnya teriak pemuda mukabut peng itu dan dia berhasil membikin si biang pengemis Chiam Sang Ho dan Chowakim Hin tersentak berbagaikan di antup binatang serangga. Di pihak darah yang cacat sepasang kakinya itu, dia juga tersentak kaget waktu si pemuda mukabut peng itu mengetahui, bahwa dia adalah anaknya bekas Ngo Leong Tau Teng Hon Chin. Kemarahannya meluap akan tetapi ingin benar dia mengetahui siapa gerangan si pemuda bermuka bopeng itu, dan dari mana pemuda itu mengetahui tentang dia. Akan tetapi waktu itu Teng Lan Hua tidak sempat berpikir lama, sebab dengan suatu tikaman pedang maka Nyo Beng Hui sudah mendahulukan menyerang menggunakan gerak tipe macan kumbang menerkam kijang. Serangan Nyo Beng Hui itu bukan lagi berupa serangan menipu seperti yang dia lakukan terhadap Chowakim Hin, sebaliknya dia menyerang sungguh-sungguh bahkan dengan mengerahkan tenaga dalam sebab dia yakin darah cacat itu memiliki tenaga yang besar sebab dengan sekali pukul, darah cacat itu berhasil melukai atau membuat Chowakim Hin terjatuh. Teng Lan Hua perdengarkan suara mengejek waktu dia melihat serangan pemuda mukabut peng itu. Tubuhnya tidak bergerak, karena tidak ada maksudnya untuk berkelit menghindar sebaliknya dengan tongkatnya yang sebelah kiri dia menangkis tikaman pedang Nyo Beng Hui, membikin pedang pemuda itu terlempar jauh, lepas dari pegangan, lalu dengan tongkat sebelah kanan, maka darah yang cacat sepasang kakinya itu memukul tepat pada iga pemuda Mati Bopeng itu, yang jadi terlempar jauh, sambil dari mulutnya mengeluarkan darah. Gerak yang dilakukan oleh darah yang cacat sepasang kakinya itu sangat cepat, sukar dilihat oleh pandangan Mati seseorang, sehingga sia-sia Nyo Beng Hui yang terkenal gesit dan lincah, karena tidak mampu dia menghindar dari dua gerakan saling susul dari seorang insan yang cacat seperti Teng Lan Hua itu. Sementara itu Teng Lan Hua juga tidak menghentikan gerakannya, sebab si biang pengemis Ciam San Ho sudah ikut menyerang memakai tongkatnya yang dikenal sebagai tongkat komando buat mengusir ranjing dua geladak di kalangan orang gelandangan atau hakin kepang dulu. Tenaga si biang pengemis Ciam San Ho itu sangat dasyat, menyebabkan hampir saja tubuh Teng Lan Hua terlempar kalau dia tidak lekas-lekas mengikuti arah tenaga pukulan si biang pengemis itu, sehingga dengan ringan tubuhnya melayang di angkasa dan masih sempat dia memukul punggung Ciam 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 San Ho sampai si biang pengemis itu menggeram seperti seekor anjing yang kena dipentung, sedangkan tubuh Teng Lan Hua yang sedang melayang mendapat arah dekat pemuda Nio Beng Hoi, yang waktu itu sedang berusaha hendak bangun berdiri atan tetapi sekali lagi pemuda Muka Bopeng itu terlempar jauh terkena pukulan tongkat darah yang cacat sepasang kakinya itu. Dengan masih perdengarkan suara gram, si biang pengemis Ciam San Ho kembali lompat menyerang memakai tongkatnya, dan kali ini sebelah tangan kanan Teng Lan Hua bergerak ke atas lalu meluncur pedang Ceng Leong Kiam yang diagunakan untuk menangkis tongkat si biang pengemis Ciam San Ho membuat tongkat si biang pengemis itu putus jadi dua, dan waktu sekali lagi tangan Teng Lan Hua bergerak, maka pedang Ceng Leong Kiam menabas tubuh Ciam San Ho mengakibatkan tubuh si biang pengemis itu putus menjadi dua pada bagian pinggangnya sedangkan pada detik lain Teng Lan Hua sudah berdiri dengan sepasang pedang Ceng Leong Kiam yang sudah berubah menjadi sepasang tongkatnya yang istimewa. Sejenak si ular kepala dua Ceng Leong Kiam meramkan sepasang matanya, waktu dia melihat darah yang cacat sepasang kakinya itu menabas putus tubuh rekan seperjalanannya atau si biang pengemis Ciam San Ho, setelah itu sebelah tangannya yang memegang senjatanya yang istimewa bergerak, dan meluncurlah semua sisa biji-biji sui poa mencari sasaran akan tetapi tubuh Teng Lan Hua cepat menghilang dan tahu-tahu dia sudah berdiri di bagian belakang si ular kepala dua Choa Kim Hin. Si ular kepala dua Choa Kim Hin cepat-cepat memutar tubuhnya, karena merasa lawannya berada di bagian belakangnya, dan geraknya itu bertepatan dengan gerak sebelah tangan Teng Lan Hua yang sedang melepas sarung pedang yang lalu sebatang pedang Ceng Leong Kiam itu membenam di tubuh si ular kepala dua Choa Kim Hin, yang tewas seketika dengan metemendeli. Dengan langkah kaki yang memakai bantuan sepasang tongkatnya yang istimewa, maka Teng Lan Hua mendekati pemuda Nio Beng Hoi, yang waktu itu sedang bersusah payah hendak bangun berdiri dengan sepasang tangan masih merabah bumi, sehingga dengan caranya itu, seolah-olah si pemuda Muka Bopeng itu sedang berlutut di hadapan Teng Lan Hua dan darah yang cacat sepasang kakinya itu kemudian dengan suara bengis mengancam pemuda itu, sampai dia berhasil mengetahui pemuda itu bernama Nio Beng Hoi, dan berhasil juga dia mengetahui nama dan alamatnya Nio Hoan Hoi, ayahnya Nio Beng Hoi, dan alamatnya Nio Beng Eng, pamannya Nio Beng Hoi, atau bekas Jiel Yong Tau di atas gunung Cinsan dan menyertai suara tawa bernada dingin dan mengejek. Maka Teng Lan Hua menyentik sebelah tongkatnya, memukul bagian bawah mulut pemuda Nio Beng Hoi, membikin pemuda itu berteriak mengerikan, dan dia rubuh telentang dengan mulut penuh mengeluarkan darah. Bok Ki T.L.N. adalah sebuah kota kecil, akan tetapi cukup banyak penduduknya lagi pula ramai dengan arus lalu lintas. Di kota kecil ini Li Bok Seng, bekas Sam Liong Tau kawanan perampok di atas gunung Cinsan, tinggal menetap membina keluarganya, yang terdiri dari istrinya dan dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama Li Chong Hon dan Li Chong Liang. Li Bok Seng membuka rumah perguruan ilmu silat sehingga di dalam rumahnya yang sangat besar dan luas, setiap hari banyak para pemuda yang berlatih ilmu silat dan Li Bok Seng seringkali menerima kunjungan sahabat atau kenalannya, yang semuanya merupakan orang-orang yang mahir ilmu silatnya. Dan puteranya Li Bok Seng merupakan pemuda-pemuda yang perkasa dan tampan. Li Chong Hon, putera pertama sudah ditunangkan dengan Kue In Hong, puteri tunggal dari Kue E.T. yang pengyang manja, cantik dan mahiri imu silatnya. Pagi itu, Li Chong Liang sedang keliling kota menghibur diri, padahal di rumahnya sedang banyak kedatangan para tamu dari jauh, yang sengaja datang dan menginap, menjelang hari jadi ayahnya yang memang tiap tahun dirayakan secara meriah. Di suatu daerah perdagangan atau pertokohan, sejenak Li Chong Liang memandang terpesona kepada seorang darah cacat yang lumpuh sepasang kakinya. Darah cacat itu memiliki wajah muka yang cantik manis, dan Li Chong Liang memandang iba, melihat darah cacat itu berjalan perlahan dengan bantuan serasang tongkatnya, padahal dari dandanan darah cacat itu Li Chong Liang merasa yakin bahwa darah cacat itu telah menempuh suatu perjalanan jarak jauh. Waktu darah yang cacat sepasang kakinya itu hendak memasuki sebuah kedai nasi beberapa orang pemuda dengan sikap dan lagak kurang ajar telah mengejek dan hendak merintangi jalan darah yang cacat itu. Sikap jantan pemuda Li Chong Liang bangkit waktu dah menyaksikan kejadian itu. Segera dia mendekat dan memaki, sedangkan para pemuda itu yang memang sudah mengenal dengan Li Chong Liang, segera mengucap kata-kata maaf dan menjauhkan diri. Kowonio, silahkan, kata Li Chong Liang dengan suara lembut sopan, dan memberikan jalan buat darah cacat itu yang hendak memasuki kedai nasi. Sejenak darah yang cacat sepasang kakinya itu mengawasi pemuda Li Chong Liang dengan sinar matanya yang tajam, sementara Li Chong Liang kelihatan bersenyum ramah. Akan tetapi, darah yang cacat sepasang kakinya itu tidak membalas senyum pemuda yang belum dikenalnya itu dan dia hanya sekedar mengucap kata-kata terima kasih, setelah itu dengan langkah kaki perlahan Teng Lan Hua atau darah yang cacat sepasang kakinya itu memasuki kedai nasi itu. Di pihak pemuda Li Chong Liang, dia terus mengawasi Teng Lan Hua yang sudah memilih tempat duduk dan sedang memesan makanan pada seorang pelayan. Bagaikan ada sesuatu yang memerintahkan, maka pemuda Li Chong Liang akhirnya melangkah ikut memasuki kedai nasi itu, dan dia mendekati meja tempat Teng Lan Hua, Kowonio. Pemuda ini bersuara menyapa, tetap dengan suara lembut sopan. Darah yang cacat sepasang kakinya menunda niatnya yang hendak minum air teh. Dia mengawasi dengan sinar matanya yang tajam, namun yang sekilas kelihatan bersinar hampa, dan dia tidak bersuara mengucap apa-apa, sehingga perbuatannya itu sejenak membuat pemuda Li Chong Liang menjadi seperti gugup. Kowonio apakah kau, pemuda itu berusaha bicara lagi, akan tetapi rasa gugupnya membuat dia tidak mampu menyelesaikan kalimat perkataannya. Aku, kenapa tanda tanya-tanya darah yang cacat sepasang kakinya itu perlahan suaranya akan tetapi terdengar merdu di telinga Li Chong Liang, membikin pemuda itu jadi berbesar hati, dan dia berkata lagi, apakah aku boleh duduk di sini? Tanda tanya darah yang cacat sepasang kakinya itu tetap mengawasi pemuda yang belum dikenalnya. Permintaan pemuda itu agak mengherankan hatinya akan tetapi dia tidak mempunyai rasa curiga kalau Li Chong Liang akan berlaku kurang ajar, sebab dilihat dari sikap dan dari pandangan mata pemuda itu kelihatannya dia bermaksud baik. Silahkan, akhirnya Teng Lan Hua berkata tanpa ragu-ragu. Pemuda Li Chong Liang kelihatan girang. Dia menarik sebuah kursi, lalu duduk menghadapi darah yang cacat sepasang kakinya itu sambil sebelah tangannya menggeser atau memperbaiki letak sepasang tongkat Teng Lan Hua yang bersandar pada peti meja. Hampir saja Teng Lan Hua memegang lengan pemuda itu, karena sekilas dia menduga Li Chong Liang hendak menjauhi tongkatnya, akan tetapi akhirnya dia jadi tersenyum, karena merasa dugaannya salah. Suatu senyum buat dirinya sendiri, akan tetapi pemuda Li Chong Liang justru membalas senyumnya itu, karena menduga gadis itu bersenyum kepada dirinya. Waktu kemudian seorang pelayan mengantarkan makanan yang dipesan oleh Teng Lan Hua, maka Li Chong Liang memesan arak, sebab dia tidak bermaksud makan. Kou Nyo tentu bukan penduduk sini. Kata Li Chong Liang sehabis dia mengucap terima kasih waktu darah yang cacat sepasang kakinya itu menawarkan ikut makan, dan pemuda itu mempersilahkan Teng Lan Hua makan sendirian. Bukan, sahut Teng Lan Hua singkat, dan dia mulai menikmati santapannya. Kalau Kou Nyo tidak keberatan, aku mengundang kau datang ke rumahku, kebenaran hari ini banyak tamu berkumpul, karena dua hari lagi adalah hari ulang tahun ayahku. Pemuda Li Chong Liang berkata lagi, dan menyertai seberkas senyum yang memperlihatkan sikap bersahabat. Darah yang cacat sepasang kakinya itu menunda makan. Dia mengawasi lagi pemuda yang duduk di hadapannya, dan dia merasa heran dengan undangan pemuda yang tidak atau belum dikenalnya itu, sementara dilihatnya pemuda itu tetap bersenyum. Tetapi merupakan senyum ramah, senyum yang menyatakan ingin bersahabat. Siapa nama ayahmu akhirnya tanya darah yang cacat sepasang kakinya itu. Li Bok Seng, tetap lembut perlahan Li Chong Liang mengucapkan nama ayahnya, akan tetapi Teng Lan Hua kelihatan begitu terkejut, sehingga dia bahkan menempatkan mangkok nasinya di atas meja, sementara pandangan sinar matanya berubah menjadi seperti menyala, bagaikan memperlihatkan sinar mata permusuhan. Padahal semula Teng Lan Hua sudah mulai menyukai pemuda Li Chong Liang, yang dia anggap agak mirip dengan Cho A. Gio Kseng, kakak seperguruannya yang banyak memberikan perhatian dan rasa kasih sayang terhadap dirinya.